Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, om swastiastu, namo budaya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, silahkan diaktifkan dulu kameranya untuk capture, capture absensi berita acara pagi ini. Oke, silahkan. Bisa yang kelihatan cuma jidatnya doang. Enggak kelihatan orangnya. Oke. Oke, baik, kita capture dulu ya untuk slide pertama. Satu, dua. Satu, dua. Oke, baik, terima kasih. Satu, dua. Tidak. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan perkulian kita hari ini. Materi hari ini akan membahas tentang digital environment business. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian bagaimana kira-kira yang bisa kita lakukan. Untuk menikapi hal tersebut. Oke, disini intinya kita bisa nanti menjelaskan strategi aplikasi bisnis digital di berbagai bidang bisnis. Tidak hanya melulu tentang bidang commerce saja. Mungkin bisa yang lain sih sebenarnya. Karena materinya kita bicara digital bisnis dan e-commerce. Jadi mungkin hanya tinggal produknya nanti seperti apa. Next, kita bicara agenda kita hari ini. Ini ada introduction sedikit. Terus kemudian slab. S-L-E-P-T. Social Factor, Legal and Ethic Factor, Economic Factor, Political Factor, sama Technology Factor-nya. Terakhir seperti biasa nanti ada case study-nya. Oke, kita lanjut saja. Kita bicara tentang introduction-nya. Nah, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan environmental scanning. Nah, jadi pada saat kita melakukan sebuah proses bisnis, kita harus melihat atau kita melakukan scanning. Jadi artinya kita memonitor secara langsung, secara terus-menerus, secara simultan, apa yang terjadi, bagaimana responnya, bagaimana aktivitasnya, khususnya kegiatan antara customer dan buyer-nya. Di sini, kalau dulu ya, zaman saya dulu waktu masih kecil, kecil itu waktu, mungkin SMA. Nah, ada yang menyebutkan prinsip ekonomi itu adalah jualannya, jangan bareng-bareng sama yang orang lain. So, istilahnya jangan sekali-kali Anda menjual sebuah produk, di mana di sekitar Anda orang menjual produk yang sama. Nah, tapi seiringnya berjalannya waktu, saat ini malah satu area jualan produknya sama. Contoh kalau yang tinggal di Bandung, mungkin kalau sudah ngomong BEC, mau nyari komputer, mau nyari peralatan elektronik gadget dan sebagainya, pasti larinya ke BEC, di mana di situ tiap lorong semua ada. Saya juga bingung nih, bagaimana proses bisnisnya. Tapi yang jelas mereka berkumpul di situ karena one stop shopping. Jadi, satu tempat dia menjual satu produk yang sama dengan berbagai macam, sehingga kebebasan kita sebagai seorang user untuk memilih, itu terlihat, hanya nanti memang muncul jadi persaingan agak tidak sehat. Kadang-kadang kita mau beli sesuatu, misalkan kita katakan mau beli HP gitu ya, kita akan keliling. Ada orang yang niat banget sampai keliling seluruh BEC, hanya untuk membandingkan harga di toko A dan di toko B dan di toko C. Ternyata yang dibandingkan tidak hanya harga, tapi juga service atau layanan yang diberikan. Atau after sales servicenya. Nah, ini yang juga mungkin harus diperhatikan jadi salah satu acuan bagi kita kalau misalkan sebagai pelaku bisnis. Orang tidak hanya kadang-kadang melihat harganya, tapi after sales servicenya juga. Bahkan kadang-kadang orang juga melihat, ah, saya mau beli ini kalau tokonya kecil, kita juga ragu-ragu. Tapi begitu tokonya sudah gede, ngabisin sekian blok, misalkan itu sudah langsung tingkat kepercayaan diri kita untuk membelinya pasti lebih tinggi. Tapi ternyata harganya lebih mahal. Nah, itu jadi pertimbangan lagi. Jadi pertimbangannya sangat banyak. Oke, kita bicara dulu, berarti kita bicara environmental scanning-nya ini. Secara introduction, kita melihat segala sisi. Banyak yang akan kita lihat nantinya ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan slide network. Di mana nanti yang akan kita bahas di pertemuan hari ini adalah SLEPT-nya. Pertama adalah social factor, terus kemudian legal dan ethical factor, economic factor, political factor, dan technological factor. Apa ini? Nah, ini nanti kita bisa apa namanya? Detailkan satu per satu nantinya. Kalau bicara social factor, mungkin gampangnya bagaimana influence dari customer, persepsinya ditentukan dari pengguna social medianya, atau pengguna internet dari berbagai macam aktivitas. Jadi, saat ini kalau orang jualan, asumsinya pada saat orang melakukan transaksi penjualan, mungkin nggak akan jauh-jauh dari media sosial. Baik itu Twitter, Facebook, atau yang terkini banyak yang lakukannya di IG, atau mungkin juga ada yang pakai TikTok gitu ya, untuk jualan, untuk promosinya. Sehingga ini berpengaruh. Artinya, begitu sudah dalam tanda kutip viral di sebuah media sosial, udah deh, ame itu. Tapi ya, kita harus bisa mempertahankan. Nantinya seperti itu. Karena sudah bukan cerita hisapan jembol saja, bahwa kalau sudah ngomong, apa namanya, sekalinya viral, udah gitu ngilang. Memperoleh itu lebih mudah daripada mempertahankan. Banyak orang yang bilang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan? Contoh SPL, mungkin dari dulu orang sudah tahu bahwa sebuah restoran namanya X, itu dari dulu udah trener banget. Bahkan sampai turun-temurun. Dari kakeknya ke anaknya, ke cucunya sekarang juga masih ramin. Kalau sudah seperti itu, berarti dia sudah eksis dan sudah bisa mempertahankan diri. Jangan cuma viral doang, terus kemudian menghilang. Itu nggak lucu. Atau ganti nama, ganti branding. Wah, itu juga tambah ini lagi. Artinya umurnya pasti bisa nggak lama juga. Oke, next ada legal dan ethical factor. Dimana di sini, bagaimana kita dalam mempromosikan sebuah, apa namanya, produk secara online juga harus memperhatikan secara legal-nya maupun ethical-nya. Kadang-kadang mungkin Anda pernah mendapat sebuah, apa, tag ya, tag itu bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya ada sebuah brand, ada sebuah produk, langsung otomatis menawarkan dengan cara mencolek atau men-tagging ID ses-medsos Anda. Nah, masalahnya, ya kalau memang produknya, apa namanya, boost gitu ya, giliran produknya nggak bagus atau misalkan yang kemarin rame ternyata link XXX. Itu kan juga bikin kitanya nggak bener gitu ya. Artinya secara legal dan secara etikalnya juga, apa namanya, tidak bisa sembarangan seperti itu asal mempromosikan. Artinya secara bahasa pun Anda harus kadang-kadang kita memperhatikan misalkan mohon maaf, mohon izin untuk promosi. Misalkan seperti itu. Harus seperti itu. Jangan langsung dijual murah. Oh, gini, gini, gini. Itu mungkin ada nanti yang sifatnya malah jadi memperburuk citra kita. Secara legal dan ethical factor juga harus kita perhatikan. Economic factor. Nah, ini juga ngaruh. Nggak mungkin saya jual produk yang secara ekonomi di satu daerah. Mungkin bisa dibilang nggak bakal laku. Karena apa? Mungkin, apa namanya, price-nya terlalu tinggi lah dan sebagainya. Kalau saya boleh share itu ada sebuah produk kesehatan. Di negara tetangga kita laku banget. Di negara kita mungkin bisa dibilang hanya sekian persen pembeli. Karena begitu kita cek harga produknya ya mungkin mereka bilang murah kok ini cuma 70 dolar. Minimal 70 dolar. Berarti kali berapa perak. Orang Indonesia mungkin yang beli mungkin levelnya sultan atau crazy rich mungkin ya. Tapi kalau level-level saya mungkin masih mikir dulu ngapain beli kayak gitu. Yang penting jaga kesehatan makan yang benar gitu kan. Kayak sekarang kalau lagi kumat asam urat gini langsung baru dimikir kemarin salah makan apa ya kalau bisa kumat asam uratnya. Oke, so next ada political factor. Nah, ini yang paling paling urusannya panjang. Panjangnya karena biasanya gimana G2G-nya atau government to government-nya supaya urusannya nanti ke depan adalah masalah pajak tax-nya. Nah, mengimpor sebuah barang atau mengekspor sebuah barang yang memiliki nilai pajak sangat berpengaruh. Nah, ini ngaruhnya panjang gitu ya. Apalagi dengan pembelajaran secara online begini kadang-kadang pajaknya lolos. Ya, lolos lah istilahnya. Mungkin saya nggak mau nyebutin deh. Oke, terakhir adalah technological factor-nya. Perubahan teknologi ini yang dianggap sebagai sebuah peluang untuk membuat sebuah produk ataupun membesarkan produk baru. jadi berbagai macam hal peluangnya ada kita bisa melakukan bagaimana proses bisnis yang dilakukan kalau dulu sifatnya masih konvensional dalam transaksi jual-beli muncullah e-commerce di mana e-commerce kita bisa jualan secara online bahkan sekarang sudah digital bisnis nggak cuma jualannya saja tapi sampai customer sales service-nya pun juga menggunakan digital jadi akan lebih mempermudah bahkan sekarang banyak anak saya di informatika itu banyak dapat job itu untuk customer care satisfaction program jadi bagaimana bisa menjaga customernya supaya tidak hijrah ke tetangga sebelah sebagai saingan bisnisnya oke lanjut untuk yang pertama kita bicara social factor social factor ini paling paling utama kenapa paling utama karena secara tidak langsung kita bicara bagaimana kita bisa mengetahui perilaku dan memotivasi bisnis seorang pembeli paling gampang bahkan sekarang mungkin Anda juga sudah merasakan bagaimana seorang pembeli itu pada saat Anda membuka misalkan kalau saya pribadi karena saya seringnya beli di toko ijo kalau selain beli di toko ijo pada saat saya memilih sebuah produk baru saja lihat doang bukan lihat beli baru melihat produk dengan kategori X misalkan pada saat saya buka match saya yang lain akan muncul link ke toko ijo tadi bahkan yang muncul sebagai list apa namanya rekomendasi untuk dibelinya ya produk-produk yang tadi saya pilih tujuannya apa tujuannya adalah untuk misalkan saya sedang membuka message yang lain ada informasi dari toko ijo mungkin ini yang lagi sale mereka mau offer kepada kita jadi dalam hal ini sudah dibuat sedemikian rupa algoritma programnya jadi gak nyambung sama mata kuliah saya yang hari yang lain jadi kita punya seolah-olah punya algoritma untuk meng-capture informasi dari masing-masing usernya untuk next karena saat dia membuka kembali maka direkomendasikan akan memilih yang mana gimana disini urusannya biasanya memang kayak semacam rekomendasi rekomendasi dari seseorang dari sistem rekomendasi sistem dan sebagainya sehingga ini bisa dibilang sesuatu yang sangat penting dalam mendukung si pembeli menentukan pilihan perdasarkan keinginannya tadi next kita bicara cycle graphic segmentation nah disini biasanya apa sih cycle graphic segmentation ini mungkin gampangnya disini dari 1 sampai 6 terlihat nanti saya kasih contoh sepele oke kita bicara nomor satunya adalah casual user dimana ini memiliki poin yang cukup tinggi dimana disini usernya biasanya hanya menganggap internet itu sebagai sesuatu media sesuatu yang sifatnya untuk entertaining untuk menghabiskan waktu kadang-kadang mungkin anda bisa lihat atau anda merasakan sendiri kerjaannya kalau lagi lagi mager itu cuma buka IG kalau untuk cewek sorry saya sebutnya buka IG yang dibuka apa yang dilihat apa yang dilihat videonya video ini bagus video ini bagus jadi cuma cuma window shopping kalau saya bilang jadi cuma melihat oh cara bikin ini tuh gini karena ada oh pasang hijab itu kayak gini oh ini hijab yang model baru ini pasangnya kayak gini jadi hanya sebatas for fun sama spend time saja hanya untuk menghabiskan waktu saja ada yang task base artinya ini yang juga mendominasi dominasi user-user yang ada di internet khususnya bicaranya misalkan untuk kalau bicara di bisnis berarti dia tugasnya mencari tugasnya mencari karena misalkan disuruh emaknya nak emak pengen makan ini dong langsung yang dicari go food gojek grab food shopee food dan sebagainya itu udah langsung tasknya langsung dia cari mak yang ini aja kenapa diskon oke jadi dia task base-nya karena sesuatu yang memang harus dikerjakan jadi jarang juga istilahnya hanya buka topet hanya untuk lihat-lihat saja karena pasti begitu lihat tertarik harganya oke apa namanya sosial ratingnya bagus recommend sellernya juga bagus nah berarti jadulnya dia task base juga karena sesuatu yang dibeli gitu ya ada yang memang researcher researcher ini ini artinya iya kebetulan saya termasuk yang sini jadi artinya segala sesuatu yang selama bisa di online kan online aja semua jadi contohnya saya gak tahu dari dulu saya memang sudah hobi ngajar online sebenarnya cuma begini dengan pandemi ya udah deh hobi saya tersalurkan karena pada dengan gini saya ngajar gak perlu kemana-mana saya pertama kali ngajar secara online sebelum pandemi itu tahun 2012 dan itu sudah ngajar online dengan mahasiswa saya yang berada di negara tetangga kita kamboja vietnam dan malaysia nah udah gak aneh ngajar yang seperti ini hobi jadi karena untuk bicaranya memang dia sesuatu yang sifatnya dilakukan secara online cuma 16% sih next ada emerging user dimana ini memang kebanyakan melakukan transaksi online kayak bermula dari pandemi seperti ini banyak orang yang yang saya kenal ya mungkin yang saya kenal yang memang dia mempunyai parnonya tingkat tinggi jadi sampai anak-anaknya pun gak bisa tidak diizinkan keluar keluarganya gak pernah ada yang keluar dari rumah segala sesuatunya pun dilakukan secara online kalaupun butuh keluar mungkin hanya suaminya atau memang dia yang berangkat benar-benar sampai double masker pakai face shield untung aja gak pakai APD mungkin diketahuin juga mungkin seperti itu next ada established user nah disini ini menyebutnya konsist commerce veteran mungkin bukan veteran artinya lebih ke apa kita mencari sesuatu informasinya pada sebuah produk berdasarkan kepada informasi yang tadi misalkan ada yang kalau mau beli barang itu dilihatnya bukan karena murahnya tapi juga karena testimoni yang sudah biasa dengan bicara online jadi gak ada istilah karena saya lihat di mana saya lupa oh lihat di tiktok jadi ada yang cerita orang dia cerita temannya beli sebuah produk sepatu terus kemudian karena murah banget sepatu kok 10 ribu gitu ya oke pengirimannya sehari nyampe oke belilah gitu dan begitu dateng ketawa semua kenapa hanya masuk sampai setengah kaki doang jadi kita emang gak dilihat ukurannya apa gitu karena tertipu sih istilahnya karena murahnya tadi jadi kadang-kadang ada yang tidak memperhatikan itu hanya melihat dari sisi murahnya pertimbangan pertimbangannya tidak dilihat itu biasanya cuma mereka anggap bahwa ini for fun mungkin juga sultan juga banyak duit juga kemudian ada next generation nah ini biasanya anda-anda ini si muda-muda dimana dia bisa masuk ke segala kalangan biasanya disini bisa bicara bagaimana belanja online mencari mencari alamat sebuah tempat dengan menggunakan Google Map dan sebagainya artinya lebih experience tentang internet jadi karena hp dia itu sudah jadi barang paling utama saya ambil satu yang terjadi di anak saya sendiri saya pergi sama kakaknya kakaknya bilang gak bawa dompet akhirnya tukeran dia yang bawa motornya terus kemudian ternyata mau beli sesuatu dua-duanya yang kakaknya karena gak bawa dompet ya akhirnya bawa dompet tapi gak bawa uang gak bawa ATM juga akhirnya gimana ya kan di ATMnya bisa tarik tunai tanpa kartu cukup pakai nomor hp kakaknya sampai bingung loh gimana caranya dilihatin aja oh gitu oh bisa oh iya ngakaknya berdua jadi sampai rumah ada ngakak cerita seperti itu dan kita juga dengar juga salah kamu ya kak ya sama adik adik aja ilmunya udah lebih tinggi kita cuma ngakak seperti itu jadi apa namanya ilmunya sudah sudah tech savvy ya bener tech savvy oke saya coba lanjutin jadi yang lain misalkan contoh saya kasih case tadi yang paling paling umum ya misalkan gini eh saya punya produk kan produk ya tanya dulu deh kira-kira untuk angkatan orang tua anda kalau bicara disuruh memilih tech saya saya bikin pooling deh kalau biar seru nih biar seru saya stop dulu saya bikin pooling selidonya lemot yang beri yang kau apa yang ya yang kau kau aku Oke, selidonya sudah saya aktifkan. Silahkan dijawab. Bu, mungkin semenit dua menit deh. Pasti produknya sama nih. Tuh, kan baru juga. Orang tua ya, bukan Anda ya. Orang tua Anda pasti nyuruhnya beli apa. Wah, ada yang bilang teh poci. Orang Jawa Tengah ini berarti. Oke, yang merajai masih sari wangi ya. Oke, nggak ada lagi. Satu tong jiwa. Ini orang tuanya lebih senior kayaknya. Usianya lebih senior lagi. Dandang, teh dandang itu ngapain? Saya belum pernah dengar malam. Teh celup kok teh botol gimana? Teh celup bukan teh botol. Kalau teh botol itu sastro. Produknya sastro itu produknya. Oke. Teh celup udah agak malah. Baru dengar lagi nih. Sari wangi selalu dihasil. Oke, ya sudah. So, masalahnya gini. Jadi, kenapa sari wangi? Padahal kan variannya juga banyak ya di situ. Mungkin ada yang bilang teh melatihnya mungkin pernah lihat, pernah dengar gitu ya. Jadi nanti kalau udah bicara teh keluarga. Atau juga mungkin karena iklannya yang paling banyak itu selalu bicaranya. Produknya sari wangi gitu ya. Kalau udah bicara seperti itu, mungkin makanya secara sosial media. Secara sosial kita langsung bilang rasanya kok gini ya. Ini pasti rasa teh waktunya ini ya. Masalah seperti itu. Oke. Gak ada yang apa ya. Kalau bocorin yang ini nanti gak rambut. Tapi ya sudah, hampirin. Produknya banyak ya. Jadi kalau dibilang, oke, terima kasih. Saya stop dulu untuk, apa namanya, pooling ya. Ada sari murni. Oh, sari murni. Sari kayu arohu. Baru dengar ya. Ini Sumatera ya, produk Sumatera ya. Bendera. Ini minta teh kok malah jadi susu. Kalau susu ya, jadi susu bendera atau susu indomelk atau susu capnona nanti. Oke, saya stop dulu. Nah, jadi saya coba balik lagi ke tadi, BPT kita. Ada yang psikograficnya melihatnya adalah gender. Gender, oh, sorry bukan gender. Apa, usia ya. Batasan usia. Karena biasanya orang tua, biasanya melihatnya ya tadi, selalu bicaranya sariwangi. Padahal giliran level anak-anaknya, mungkin nggak cuma sariwanginya. Tapi yang dilihat mungkin ada yang teh melati. Teh melatinya gitu ya. Yang wangi melati, terus kemudian. Ada yang black tea. Hobi black tea. Tapi biasanya kalau yang black tea ini orang-orang yang sudah mulai care tentang kesehatan. Jadi sudah ngomong black tea. Ada yang bicara aromanya sudah men... Apa ya, saya lupa namanya. Kalau yang teman-teman saya yang di luar sana, begitu ngomong tea, dia akan selalu bilang Lipton. Lipton. Kenapa Lipton? Wow, variannya banyak. Bahkan, apa namanya, saking banyak variannya, sudah tenar di mana-mana dibandingkan sariwangi. Bahkan, gerai-gerai minuman sekarang pun juga sudah dikuasai oleh Lipton dibandingkan oleh teh produk Indonesia. Sariwangi. Atau Sosro, produknya Sosro gitu ya. Tongji tadi, atau teh poci tadi. Saya nggak tahu. Itu dia bisa branding sejauh negara manapun. Nah, karena kalau pun di, apa namanya, dilihat lagi, itu ada, di YouTube ada tuh. Jadi, saya ngomong psikografik, tapi dia kayak tadinya ngambil Lipton. Nah, Lipton, Lipton, Lipton. Lipton tea gitu ya. Wah, itu produknya banyak banget. Dia bisa mengkategorikan tadi bahwa ada Lipton Black Tea, Mereka yang sudah care dengan kesehatan, Mereka akan memilih Lipton Black Tea. Tapi kalau masih tingkat ABG, semaja, Pasti Lipton tea-nya yang Black Currant. Lipton tea-nya, apa yang sebut ya, Raspberry yang kayak seperti itu. Rasa-rasa yang seperti itu. Kalau yang dewasa-dewasa, seusia saya, Mereka mungkin lebih ke lemon tea. Oke, itu, apa namanya, Berdasarkan sosial, psikografiknya. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, ini tadi yang kita bicara tentang legal dan ethical factor. Nah, dalam berbisnis, kita harus, apa istilahnya, menerapkan secara umum bagaimana perilaku bisnis yang sifatnya bisa diterima oleh masyarakat. Jangan, apa ya, membodohi masyarakat. Beberapa kasus, beberapa tahun kebelakang, banyak orang melaporkan bahwa dia terkena fraud atau terkena penipuan dari berbagai macam website yang menjual produk dengan harga miring, dengan harga murah. Nah, tapi, nggak tahu, sekarang-sangat masih ada nggak ya? Mungkin masih ada, tapi mungkin tidak separah yang dahulu, gitu ya. Jadi, orang sudah mulai aware, dulu sering banyak yang bilang, belanja online yang dipesan apa, yang datangnya apa, gitu kan. Itu juga jadi kendala. Tapi, mungkin sekarang sudah mulai banyak orang, apa namanya, sadar bahwa harus bagaimana, jangan cuma tergiur murahnya saja, tapi mungkin juga kita lihat testimoninya seperti apa. Berapa banyak produk yang sudah dijual oleh toko tersebut, misalkan. Oke, so, di sini, alasan politik yang terjadi, yang apa namanya, diusung, karena biasanya informasi tentang konsumen, ini sangat penting bagi seorang penjual. Sehingga, kita harus bisa mengetahui kebutuhan masing-masing orang atau masing-masing customer untuk mendapatkan sebuah strategi apa namanya, penjualan yang baik. Nah, contoh, pernah lihat nggak di SPG di sebuah supermarket, misalkan yang paling aktif itu di, apa, jalurnya produk tusuk formula untuk bayi. Itu, para-para SPG-nya itu keren-keren. Keren-kerennya bukan masalah dari sisi face-nya, artinya mereka bisa berkomunikasi dengan para-para ibu-ibu yang lagi gendong bayi, walaupun bapak-bapak yang gendong bayi pun juga sama dia di, apa namanya, kejer, artinya diminta datanya, diinformasikan, dikawarkan produk dari yang mereka bawa, gitu kan. Jadi, untuk hanya mencari informasi kira-kira konsumennya itu butuhnya seperti apa. Jangan sampai nanti salah produk. Salah produknya maksudnya gini, salah target ya, salah target. Ada seorang SPG datang ke saya nawarin Appleton. Appleton weight gain. Wah, mbak, salah mbak, saya aja udah segede gini badannya, disuruh Appleton weight gain. Tambah beledah saya nanti. Perutnya tambah ngut. itu apa namanya, jadi melihat targetnya. Kalau yang dilihat targetnya orangnya kurus, krempeng, nah silahkan. Appleton weight gain, itu gak apa-apa. Tapi juga masalah lagi, kadang-kadang ini yang disebut dengan identitif ya, kita juga harus aware. Artinya memberikan data kepada mereka itu hanya data-data tertentu saja. Bahkan kadang-kadang juga data-data tertentu ini kadang-kadang apa ya, secara tidak sengaja juga disampaikan. Nah, salahnya misalkan kalau penyampaian datanya detail dan lengkap, wah bahaya ini untuk kedepannya. Nah, ini contoh. Kita bicara ethical information restricted-nya seperti apa. Contact information, misalkan DSPG-nya setelah bercerita tentang menawarkan produk, biasanya dia akan menanyakan nama-anaknya siapa bu? Siapa bunda nama-anaknya? Misalkan gitu kan ngomongnya. Mungkin dijelaskan namanya sampai lengkap. Bahkan di alamat rumahnya di mana bunda? Alamat rumah di sini. Kalau bundanya sendiri namanya siapa? Oh, nama saya ini. Nah, udah tuh. Bahaya banget. Berarti sudah punya data sama anak, sama ibu kandung, ya kan? Kemudian misalkan juga nanya, usianya berapa? Oh, besok ulang tahun nih. Karena dengan bangganya gitu kan. Oke, besok ulang tahun. Kita langsung tahu bahwa besok itu tanggal sekian. Usianya nanti ulang tahun keberapa bunda? Oh, ulang tahun yang keempat tahun. Oke. Udah deh, bocor deh itu. Tanggal hari ini udah pasti kehitung kan? Karena udah gak sengaja bilang besok ulang tahun. Hanya mau dibeliin susu yang oke gitu kan. Nah, usianya 4 tahun. Udah. Datanya kena semua. Nama lengkapnya kena. Tanggal lahirnya kena. Kalau mau dicari lagi misalkan tempat lahirnya juga mungkin bisa tinggal dikorek sedikit lagi. Yang jelas nama ibu kandung udah kena. Mungkin sekarang tidak terlalu bermasalah. Next, berapa tahun kemudian kalau data ini masih ada dan masih tersimpan, buahaya banget. Setuju? Oh, yang gak setuju silahkan chat. Silahkan chat komplain. Misalkan, oh pak gak setuju pak, gak mungkin. Oh ya, silahkan. Mungkin saya tunggu. Kalau misalkan ada yang tidak setuju, silahkan komen di chat saya. Oke, so ini beberapa informasi yang secara tidak langsung mungkin kita menyampaikan dan ini yang sangat-sangat berbahaya. Artinya, kalau hanya bicara misalkan nama, oke, gak usah nama lengkap. Nama aja cukup. Satu suku kata, misalkan seperti itu. Nah, yang susah pak kalau nama saya memang satu suku kata, yaudah, gak apa-apa. Tapi mudah-mudahan nanti next ke depan kalau memang Anda punya anak pun, turunan, kalau bisa jangan satu suku kata. Satu suku kata juga masalah juga. Bikin paspor pun juga jadi masalah. Nama suku kata keduanya paling diambil dengan nama orang tua. Tapi begini, nama orang tuanya juga cuma satu suku kata. Untuk yang ingin naik kaji mungkin harus tiga suku kata. Jadi nama kakeknya ikut masuk gitu ya. Kasian banget ya. Nanti ribet urusannya. Tapi gak apa-apa. Nah, kemudian ada yang disebut apa namanya, alamat rumah. Mungkin alamat rumah tidak terlalu apa namanya ya. Terlalu bermasalah lah. Boleh? Kita share. Alamat email address pun juga silahkan. Gak apa-apa. Itu di-share gak apa-apa. Tinggal nanti kalau misalkan ada email-email yang aneh kan kita tinggal masukin dalam tanda kutip sebagai sebuah spam ya. Oke. Asal jangan ngeser KTP. Ini banyak banget ini juga yang kadang-kadang begitu diminta nomor KTP dan sebagainya langsung dikasih. Ini bahaya. karena ini bicara dari sisi secara etikal kalau misalkan Anda merasa terganggu dengan misalkan apa? Telepon mempromosikan sesuatu. ya salah satu Anda sendiri kenapa Anda ngeser nomor HP? Kalau nomor HP-nya tidak di-share mungkin aman. Karena saya sering banget dapet telepon selamat siang Pak Fidi selamat siang dengan Pak Fidi Mardiansyah. Oh iya betul. Kenapa? Ya perkenalkan saya dari saya anu dari PT ini 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 terus langsung dia nyerocos aja gitu ya. anoyen banget. Ya kalau misalkan saya lagi santai gak apa-apa. Kalau saya lagi ngajar gini ada yang nelfon saya kira penting ternyata itu kan ya kita masih terganggu juga. Tapi ya salah saya juga kenapa saya share nomor HP? Harusnya mungkin saya punya berbagai nomor HP sehingga kalau urusan kampus mungkin saya bisa share yang nomor ini. Urusan pribadi nomornya yang pribadi dan keluarga nomornya yang urusan misalkan bisnis berarti nomornya yang ini selebihnya berarti gak jelas. Nah jadi ini secara etik yang harus kita lihat ya jadi kalau bicara dari tadi contact information profile information bagaimana karakteristik seorang user seorang customer tadi dilihat untuk tujuannya di segmentasi sebenarnya tujuannya untuk benar sih untuk melakukan segmentasi terus kemudian ada platform penggunaan apakah kita menggunakan analisisnya menggunakan komputer based atau bukan kemudian ada behavioral information disini biasanya kita melihat dari historinya tapi ini secara etikal juga harus dilihat ada yang hal-hal yang sifatnya pembeliannya mungkin kalau bisa dibilang harus data nya harus ada yang disembunyikan contohnya misalkan saya membeli sebuah produk sebuah barang kita bicara produk yang dibeli misalkan handphone oke sebagai histori dia sudah pernah beli handphone tapi yang harus disimpan itu adalah atau yang tidak boleh dipublish secara umum adalah historical bagaimana dia membelinya menggunakan debit kah menggunakan kartu kredit kah nah itu yang tidak boleh di share pak gimana kalau kebocoran terjadi nah kalau ngomong kebocoran terjadi berarti urusannya bukan dari anda anda bisa menuntut pihak yang terbocorkan jadi artinya misalkan saya nyimpan data karena pernah belanja menggunakan kartu kredit di toko anu terus kemudian toko anunya tadi kena hacks artinya saya juga bisa bisa menuntut saya merasa dilugikan karena anda tidak bisa menjaga data yang saya berikan ke anda atau memang biasanya dalam langkah preventif toko anu tadi harusnya menginformasikan ke seluruh data pelanggannya yang pernah melakukan transaksi agar segera mengganti nomor kartu kreditnya nah itu juga tindakan yang paling bagus tindakan paling tepat karena apa dengan menginformasikan seperti itu dia akan tidak bukan terjamin juga artinya dia sudah melaksanakan tugasnya dia sudah menginformasikan bahwa saya kita mengalami kebocoran data sehingga seluruh data transaksi pembelian barang anda di saya selama ini ini bocor yang kami takutkan adalah terjadi transaksi yang di luar anda ketahui tapi menggunakan nomor kartu kredit yang terdata di database kita nah artinya dia sudah sedikit memperkecil kesalahannya dia sudah menginformasikan kalau ada tuntutan dan sebagainya dia bisa bilang saya sudah menginformasikan dan informasi saya ini saya terbitkan per tanggal sekian kebocoran datanya setelah tanggal tersebut berarti dia tidak bisa disalahkan lagi itu berarti salahnya kita kenapa tidak tidak segera kita ganti nomor kartu kreditnya jadi permasalahan seperti ini sering sekali terjadi bahkan memang kebijakan perbankan saat ini artinya nomor kartu kredit pun hanya tersimpan selama 3 sampai 5 tahun kelebihnya akan diganti untuk keamanan dengan alasan keamanan ceritanya seperti itu oke itu bisa dibilang dijamin oleh hukum jangan anda melakukan transaksi yang menggunakan situs atau yang tidak secure bagaimana cara tahu secure dan tidak secure pastikan kalau di dalam internet paling gampang kita lihat ada tanda gemboknya atau tidak gembok di mana pak kalaupun tidak menemukan tanda gemboknya pastikan http-nya adalah https https bukan http saja beda banget antara http dan https s s nya itu adalah secure nya jadi pastikan anda melakukan transaksi biasanya seperti itu dan pastikan biasanya ada gambar secure lock nya atau kalau yang di dunia perbankan pasti ada ssl 128 bit nya misalkan kalau di perbankan tidak ada ssl nya nah harus hati-hati juga bener perbankan atau ini abal-abal no keep longer than necessary ini maksudnya apa data yang tersimpan di dalam server ini harusnya data transaksi yang hanya dalam satu waktu tertentu saja jangan lebih misalkan data udah 20 tahun masih ada dari situ ya gak bagus juga sih ngeberatin bandwidth juga sebenarnya tapi ya usah disimpan lama-lama juga ngapain gitu loh karena kalau ada apa-apa nanti kita yang kita sebagai pelaku bisnisnya kita yang akan kena masalah selama transaksinya sudah dinyatakan selesai dan sudah apa misalkan sudah finish pun dari perbankan dan sebagainya ya sudah ngapain kita simpan buang aja kalau perlu kita perlu simpan itu adalah history transaksinya saja bukan data-data vitalnya process for limited purpose ya pasti ya jadi hanya digunakan untuk tujuan tertentu saja proses in accordance with the data subject right jadi dari data yang benar kita gunakan kemudian kecukupan dan relevasinya kemudian secure ya pasti akurat ya not transfer but to country without adequate protection artinya misalkan kita migrasi server ini juga harus dipastikan benar-benar datanya berpindah kan cuma apa namanya pindah tapi ada yang ngintip kalau saya bilang gitu ini anak-anak programmer kita yang di beberapa cloud ini sering ngalamin jadi kalau saya perpindahan data melihat kok datanya ada yang hilang ya atau misalkan datanya kok muter kemana dulu baru nyampe gitu ya nah ini yang harus dipastikan bahwa data tersebut secure aman gitu ya oke di sisi kita pun sebagai customer biasanya kita akan atau bukan kita akan kita harus juga memperhatikan contohnya misalkan Anda menggesek sebuah kartu debit ataupun kartu kredit di dalam mesin bagaimana Anda bisa tahu bahwa tidak terjadi duplikasi data atau tidak terjadi pencurian data lihat gak mesin-mesin yang menggunakan apa Anda yang menggunakan belanja dengan menggunakan swipe kartu kalau kartunya cuma di swipe satu kali di mesin elektronik data center atau mesin IDC tapi kadang-kadang ada juga yang di swipe di data input si cashier itu kalau mau tanyain loh kenapa di swipe dua kali gak apa ini untuk mendata aja nah ini juga jadi masalah karena biasanya buat apa sih di data untuk mencocokkan misalkan transaksi karena sudah ada nomor transaksi tapi ya karena dari dulu sudah seperti itu ya sudah saya gak bisa ngomong lagi tapi giliran ada kepencurian data dan sebagainya atau kebocoran data nah itu enak menutup baliknya enak oke karena sudah ada legal apalagi di Indonesia sudah ada udang-udang UUITE dan TE yang jelas saksi mengalui sudah jelas nah ini yang tadi saya bilang taxation jadi bicara pajak bagaimana pajak itu adalah sebuah penghasilan sebuah bangsa negara dari produk yang digunakan jadi karena bicaranya masalah apa namanya pajak ini apa istilahnya kita membayarnya kadang-kadang ada yang bilang ini sudah termasuk pajak atau belum ini ada di sebelah kanan ada logo zoom ini ini maksudnya adalah pada saat pandemi kemarin pertanyaan sepele nya anda-anda yang atau rekan-rekan anda atau teman-teman kerja anda yang membeli paket zoom ini gimana urusan pajaknya ini ini banyak yang bilang tapi memang kadang-kadang kalau di dunia pendidikan kita disebutkan free tax ya jadi tidak ada pajak di dunia pendidikan tapi bagaimana di dunia bisnis dan dunia yang lainnya masalah ini kenapa karena pada saat anda membelanja sebuah produk jangan salah misalkan anda belanja menggunakan ebay ataupun menggunakan sampai lupa namanya yang dari China itu Alibaba nah loh itu maksudnya manakan Alibaba dan sebagainya barang yang kita beli itu murah tapi begitu masuk ke Indonesia anda akan dikenakan lagi pajak dan itu yang akan anda bayarkan begitu barang datang nah ada barang-barang yang datang langsung tapi tidak kena pajak karena dia pengirimannya bukan melalui media post tapi melalui media kurir yang sudah terkenal ternama saya kan DHL seperti itu TNT nah saya pernah juga beli produk elektronik dikirimnya menggunakan DHL sampai ke kita tidak ada pajak sama sekali padahal kalau biasanya kalau masuk ke Indonesia menggunakan jasa pos ataupun jasa yang lainnya itu pasti kena pajak jadi kan lucu juga waduh banget nih kalau kayak gini gitu kan apalagi kalau beli banyak mungkin ya oke lanjut jadi udah bicara pajak ini ini sesuatu yang signifikan banget kan signifikan artinya kadang-kadang ada yang orang senang tanpa pajak tapi ya gimana negara kita bisa maju tanpa adanya pajak gitu ya oke enggak mau ngomongin pajak deh mungkin bukan bidang saya juga takut salah next economic factor dimana disini kita bicaranya interaksi antara customer dan suppliernya ataupun customer dan penjualnya ini bicaranya tergantung dari kemampuan kemampuan belanja dimana disini banyak yang kita bisa lihat disini ada tabelnya e-economy secara electronic economy frameworknya bisa dilihat dari environmentnya kesiapannya uptake and use penggunaannya sama impactnya bicara yang mana ini dari saya udah baca dari atas ke bawah dari kiri ke kanan jadi kalau bicara dari market dari marketnya kita bicara bagaimana infrastrukturnya ini sudah sudah bisa dipahami atau dikuasai terlebih dahulu misalkan saya bicara 5G deh ada yang pakai 5G? wah pak kalau udah ngomong 5G kan harus ganti semua ya betul artinya kan kalau sudah bicara 5G infrastruktur yang disiapkan harus sudah support 5G terlebih dahulu kemudian penangkat end device yang kita miliki ya ganti semua yang sudah mendukung 5G karena saat ini di Indonesia mungkin baru cukup dengan 4G 5G nya gimana pak? ya belum mungkin masih bisa dibilang barang mahal gitu ya untuk seperti itu jadi kalau udah ngomong barang mahal berarti penggunanya siapa? penggunanya bisa dihitungkan terus kemudian impactnya bagaimana? ya impactnya kesannya 5G belum ada di Indonesia karena belum terasa banget bahkan di luar sana sudah ngomong 6G gimana dengan 6G nya? membodah belum tahu pak kita ketinggalan banget kalau udah ngomong kayak oke memang jadinya seperti itu secara politikalnya bagaimana? apakah kebijakan di Indonesia sudah men-support izinkan adanya 5G terus kemudian bagaimana perangkat-perangkat yang pendukung lainnya sudah siap? belum? perangkatnya infrastrukturnya sudah oke? belum? di pertama dari kesiapan kitanya kemudian dari sisi politikalnya apakah dengan masuknya 5G di Indonesia ataupun sampai 6G di Indonesia bagaimana kebijakannya? kan nanti kalau udah ngomong 5G 6G mungkin kecepatan transfer datanya jauh lebih kencang saking kencangnya mungkin apa ya bisa dibilang bahkan tidak ada jeda gak ada istilah buffering lah mungkin gak ada istilah buffering ya kemudian infrastrukturnya bagaimana produk-produk itu bisa ada eksis padahal urusannya bagi bicara produk pasti urusannya UB juga berikutnya wow gitu ya untuk bicara infrastruktur tapi pasti ada bicara infrastruktur pasti ada bicara benefit nanti ya ada bicara break even point untuk kembali modal bahkan jadinya revenue oke itu masalah ekonomi jadi kira-kira negara mana yang sudah sangat readiness untuk 5G 6G mungkin di Cina sana sudah Amerika sana juga sudah tapi mungkin masih masih bentrok di Amerika kenapa karena 5G nya ini antara negara adidaya dengan negara Cina lagi rame oke saya lanjutin dulu nah ini mulai ngomong political factor bagaimana kesiapan penerimaan negara kita dari sisi bisnis yang ada nanti agak sedikit saya bahas contohnya di pertemuan 6 yang lagi rame saat ini adalah dengan transaksi menggunakan coin saya juga nih blockchain atau anda pernah dengar bitcoin kan sekarang sudah mulai rame dan sudah mulai dilirik oleh pemerintah kita bahkan sudah mulai dikenakan pajak hobi banget nyari pajak tapi ini government jadi kalau enggak nanti seperti di Cina melarang bitcoin sehingga bubar semua oke gak usah dibahas deh artinya disini tinggal government strategiknya seperti apa mana yang bisa diadopsi dan mana yang memang jadi kebutuhan terus kemudian kita harus bicara masalah guideline-nya seperti apa pernah dengar edikes mungkin uang dinar gitu ya itu juga rame juga dulu sempat booming terus kemudian dibredel sama negara dan akhirnya mungkin banyak orang juga yang merasa dirugikan harusnya dia mendapatkan sekian tapi ternyata menghilang sekian tapi ya iyalah harus di negara kita kan harus tak hukum artinya harus sesuai dengan misalkan sudah termasuk dalam OJK atau belum sudah masuk seperti itu kalau misalkan ada di rekan-rekan kalian yang bermain saham terus kemudian bermain poin nah itu juga masih regulasinya akan terasa oke saya lanjutin mungkin kemarin lagi viral Presiden Jokowi bicara tentang ini apa namanya pinjaman online itu rame itu kan artinya negara sudah mulai aware buat pinjaman online jangan main deh sekarang gitu kan siap-siap aja urusannya sama sudah mulai dicolek sama pemerintah harus jelas gak mungkin kita bicara pinjaman online tapi malah apa namanya menguntungkan bagi mereka sendiri karena mereka sebenarnya bermainnya melakukan pinjaman dari luar dimana sekarang kursusnya mungkin lagi tinggi jadi mereka rugi kalau misalkan adalah harus yang tebak dan sebagainya oke ini beberapa approach dari government biasanya melakukan penetrasi langsung ke case-case yang terjadi contohnya yang tadi saya sebutkan misalkan tadi edi cash yang pernah bermain dengan edi cash atau pernah dengar ceritanya seperti apa itu transaksi dengan coin binar binar arab dan sebagai sembuh pokoknya ceritanya seperti itu kemudian bagaimana dekatan dari pemerintah tersebut mencakup ke semua kebijakannya kalau sudah seperti itu harus mentaati paturan-paturan yang seperti ini biasanya pemerintah pinginnya seperti itu tapi kadang-kadang juga langkahnya yang terjadi di kita mereka sudah mensualisasikan kitanya juga yang kurang sosialisasi kurang dengar dan sebagainya masih banyak juga yang memanfaatkan hal tersebut artinya harus sudah hati-hati next yang paling terakhir adalah tentang teknologikal faktornya saat ini sudah bahkan kalau sudah bicara 4.0 sudah benar-benar bicara tentang adanya kebutuhan kebutuhan yang paling paling pakiki dimana di sini proses bisnisnya sudah mulai mulai terlihat artinya banyak orang sudah mulai menggunakan lebih ke perangkat gadgetnya untuk melakukan segala aktivitas atau segala transaksi bisnisnya saat ini mungkin di perbankan itu hanya ada orang-orang yang dalam kata kutip masih senang dengan segala sesuatu yang disebut dengan manual store manual kemudian transfernya juga secara manual belanjanya juga melakukan transaksi pindah buku atau clearing ataupun lain sebagainya juga secara konvensional karena mereka merasa itu adalah sebuah rekreasi seperti Pak Agus bilang jadi keluar rumah itu tujuan kebang ngapain mau cetak buku tapi cetak bukunya dianggap sebagai sebuah rekreasi bagi mereka ngapain cetak buku orang di internet bankingnya sudah kelihatan semua transaksinya ngapain di cetak buku saya juga alhamdulillah rekening bank saya ter paling tinggi untuk melakukan cetak buku setelah 3 tahun jadi yang ada transaksinya di apa istilahnya digabung ya digabungkan jadi totalnya sekitaran sampai ratusan juta transaksi kredit ratusan juta transaksi debit juga ratusan juta wah gede amat ini ternyata itu gabungan gabungan transaksi dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang karena udah males banget gitu ya bahkan kalau sudah bicara store duit saya ngalamin karena dari tahun 2006 itu saya punya bisnis jaman dulu itu 2006 sorry 2004 2004 itu kita punya bisnis namanya server pulsa nah mungkin udah pernah tau ya jaman dulu itu jualan pulsa itu tiap malam terima uang dari berbagai bank saya ambil dan saya masukin ke bank satu dua bank dengan gunakan dua tiga nomor rekening saya nah pak store duitnya malam-malam oh iya kan pake mesin ngapain harus ngantri di bank karena nunggunya harus besok dan besok pun harus datang pagi-pagi kalau enggak banknya ngantrinya aujubillah tiap malam saya harus store storenya gimana ya ke bank pake mesin anjungan tunai store-tunai bisa store disitu bahkan kalau libitnya tercapai saat pam aja sudah sampai apal pak mau dibantu pak oh boleh boleh jadi dia dibantu dengan nomor rekeningnya dia jahatnya untuk melakukan masukin uang saya tapi tidak masuk ke rekening dia tapi diselolah langsung ditransfer ke rekening saya dan dia biasanya kalau udah melakukan seperti itu karena ya saya juga ucapan terima kasih maksudnya saya kasih lebih entah itu nanti parkirnya saya bayar 10 ribu bayar 20 ribu dia udah udah seneng udah seneng banget bahkan ya tadi sudah sampai apal karena tiap malam lalu kesana malam-lalu hafal juga oke so saya lanjutkan nah ini ini ada beberapa yang disebut sebagai apa namanya plotal of prediction sampai sejauh mana ini ini ada bahkan sampai sekarang eksisnya sampai sekarang ada yang sudah obsolete sudah hilang ada yang mungkin sudah 10 tahun masih ada ada yang mungkin ini hanya bertahan 2 atau 3 tahun atau sampai 5 tahun yang berwarna ini purin ya purin sama hijau ini contohnya apa electronic paper ini saat ini saya bingung masih ada yang beli koran walaupun sudah elektronik pun juga bingung juga nih pengusaha koran gimana ceritanya gitu ya masih ada gak sih yang baca apa namanya kompas.com dan kadang juga anak-anak saya saya yakin anda seusia anda gak pernah baca kompas.com kalau seusia saya atau mungkin orang tua saya mungkin karena gak ada koran akhirnya yang ini dibaca mungkin dibaca tapi mungkin kendala berikutnya adalah baca tulisannya kecil-kecil matanya kita sudah plus semua mungkin juga bisa baca dengan baik oke nah kemudian ada emerging technology saat ini yang paling banyak digaungkan di industri 4.0 ini saya paling senang itu kalau sudah ngomongnya augmented reality nah ini karena sekarang semua sudah banyak menggunakan augmented reality untuk promosi produknya dengan menggunakan aplikasi tertentu misalkan kita pasang di dalam google 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 apa pecamata virtual reality-nya kita dan kita bisa melihat produk yang kita inginkan dan ada juga big data analytics bagaimana kita bisa melihat informasi yang ada dari sebuah produk misalkan kita lihat bagaimana produk ini kita lihat dari masyarakat apakah ada yang setuju ataupun tidak setuju dari kita lihat dari beberapa komentar orang-orang yang ada di luar sana banyak sih jadi ini ini dua teknologi yang saat ini bisa dibilang sedang booming sedang booming berbagai hal ada cloud juga oke kita ngomong saat ini daripada bikin server sewa cloud lebih efisien daripada kita bikin server karena kalau kita bikin server pertama kita harus punya ruangan yang AC dan kita punya servernya di mana servernya juga harus kita maintain kalau cloud mungkin kita tinggal gak usah pusing-pusing tentang ruangan tersendiri yang harus ber AC tapi sudah yang penting sewa bulanannya berapa that's it selesai perlu pusing lagi untuk misalkan harus memaintain server-servernya dan sebagainya simulation saat ini juga sudah sudah mulai merajai kembali bahkan lebih-lebih lagi dan mungkin bisa diasumsikan sebagai real time kita yang hobi main game pasti kalau sudah bicara simulation nah ini pasti sudah hasil wah pak bener pak sekarang simulation sudah lebih real time bahkan sudah lebih smooth tampilan dan sebagainya realistic 3D-nya juga sudah agak lebih baik bahkan ada yang sampai rela beli 4D-nya gitu ya untuk bisa lebih merasakan fiturnya oke itu saja materi kita yang bisa saya sampaikan hari ini oke setadinya silahkan dibaca di LMS kemudian silahkan Anda summerikan oh ya untuk yang kemarin karena ternyata saya belum pasang apa namanya assignment untuk summer-nya jadi baru saya pasang kemarin maka untuk summerize yang minggu kemarin dan minggu ini akan saya bikin sama deadline-nya yaitu hari Kamis jam 2359 waktu Indonesia bagian Barat di BIM baik cukup dari saya hari ini ditanyakan sebelum saya akhiri mata kuliah kita hari ini saya persilahkan saya minum dulu tidak ada komen 1, 2, 3 tidak ada komen oke baik kalau tidak ada komen ataupun tidak ada pertanyaan karena mungkin materinya juga lebih banyak ke kehidupan sehari-hari dan saya yakin juga Anda merasakan hal tersebut bahkan kalau Anda memilih sebuah produk biasanya tidak hanya karena murahnya tapi lebih ke melihat bagaimana ratingnya bagaimana testimoninya berapa banyak produk yang sudah dijual kan seperti itu ya jadi kita bicara sebagai customer kita akan mempertimbangan bukan hanya dari segi harga mungkin ada pertimbangan lagi bagaimana dia pengirimannya bagaimana dia packagingnya mungkin pertimbangannya tidak seperti itu apakah dia menyediakan extra bubble wrap misalkan kalau Anda yang biasa beli sebuah produk pasti akan mempertimbangkan seperti itu Pak kalau saya belinya makanan terus ya Pak kalau makanan mungkin pertimbangannya pertama seberapa populer makanan ini atau resto tersebut kalau restonya ratingnya juga bisa dihitung mungkin tidak akan beli tapi kalau begitu bicara saya mau beli apa namanya ayam fried chicken dimana KFC oh yaudah pasti tidak usah lihat rating lagi karena dari brandnya sudah benar tapi kalau begitu saya mau beli ayam sorry to say kalau saya sebut ayam sabana pasti akan dilihat lagi ayam sabana dimana oke jadi artinya pembelian produknya secara tidak langsung Anda memiliki sebuah pertimbangan sosial banyak yang Anda pertimbangkan yang harus diperhatikan sebelum Anda melakukan pembelian sehingga apa kalau kita balik Anda sebagai pelaku bisnis ya kan ngapain banyak pertimbangannya ya tadi gimana supaya orang percaya trust dengan produk yang kita kita tawarkan terus kemudian bagaimana after salesnya setelah produk kita tawarkan dan Anda yang beli harusnya kita melakukan chatting dengan si pembelinya silahkan menanyakan apakah barangnya sudah diterima dengan baik apakah sesuai dengan permintaan atau tidak kalau memang sesuai dengan permintaan jangan lupa minta bintang limanya misalkan seperti itu kan itu secara tidak langsung adalah bentuk care kita kepada beliau kalau misalkan terjadi kerusakan dan sebagainya seperti apa silahkan Anda tawarkan bagaimana yang mungkin tidak terlalu memberatkan dia dan tidak juga memberatkan si pembeli saya coba cek dulu kesalahannya ada di mana dan sebagainya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf mungkin apa namanya kita bisa lanjutkan pertemuan kita berikutnya di minggu depan tapi kalau tidak salah minggu depan harusnya jadwal asinkron ya jadi mungkin saya hanya akan post informasi saja deh baik terima kasih ya atas perhatiannya hari ini saya ucapkan wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi siang dan sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih pak terima kasih 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 terima kasih